Forum Gerukunan Umat Beragama Kalbar menggelar kegiatan fokus group discussion bersama para tokoh agama. Dalam FGD ini, FKUB Kalbar mengajak masyarakat Kalbar menciptakan pilkada damai, anti-hoks, dan sarah. Narasumbernya juga memberikan paparan adalah Ketua MUI Pusat, K.I. Haji Makrum Amin. Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI Pusat, Pastor Agustinus Ulah Hayanan, anggota FKUB Sekalimantan Barat, serta tipis dan mahasiswa. Marup Amin mengajak masyarakat Kalbar untuk menentukan hak pilihnya dalam pilkada mendatang, serta menangkal segala bentuk berita bohong atau hoaks dan isu sarah. Supaya masyarakat jangan ikut menambah, memperodak berita hoaks, ataupun juga jangan terlibat di dalam penggunaan sarah, di dalam rangka pilkada. Dan selain itu juga masyarakat jangan terbegitu saja percaya terhadap berita-berita yang berkembang. Harus dilihat, dicek supaya kita tidak keliru. Yang jelas yang pertama itu seperti seruan yang disampaikan oleh Konferensi Wali Gereja itu, berusaha lah untuk pilkada ini bisa dilaksanakan sebagai pilkada yang bermartabat kan. Artinya bahwa dengan mengedepankan mertabat manusia, dengan mengedepankan aturan main yang berlaku, mengedepankan kebenaran, keadilan, mengedepankan kebersamaan, kerukunan, persaudaraan, nilai-nilai seperti itu, dan pilkada untuk kebersamaan, untuk kemanusiaan. Jangan sampai pilkada justru merusak kebersamaan. Tanya itu Maruf Amin juga berpesan, untuk tidak menjadikan tempat ibadah sebagai tempat berkampanye, dan mengajak memilih pasangan calon. Pastor Agustinus juga mengajak masyarakat untuk memilih pemimpin sesuai hati nurani, dan bukan berdasarkan suku, ras, dan agama. Pilkada yang bermartabat sejatinya dilakukan dengan mengedepankan kebersamaan, persaudaraan, dan untuk kemanusiaan. Jangan sampai agenda pilkada justru merusak kebersamaan dan kedamaian, karena isu Sara dan Hoax.